Al-Munabi mengatakan, فَالْمَرْأَتُ الصَّالِحَا كَالْغُرَابِ الْأَعْسَمُ Wanita yang soleha, istri yang soleha itu seperti gurab, seperti burung gagak al-aqsam. Itu Nabi pernah menyebutkan dalam sebuah hadis. Seperti burung gagak, burung gagak itu hitam. Tapi ada burung gagak yang istimewa, yang paruhnya merah, yang kakinya berwarna merah. Ini langkah saja. Seperti itu wanita yang soleha. Maka tolong jangan gara-gara gengsimu, kemudian engkau kehilangan kesempatan masuk surga, dan kehilangan kebahagiaan di dalam rumah tangga. Dan bicara maaf ya, yang kadang-kadang kita gengsi untuk minta maaf kepada seseorang, atau memaafkan seseorang, kata Nabi A.S. وَمَا زَادَ اللَّهُ عَبْدًا بِعَفْوٍ إِلَّ عِزَةٍ Yang kadang-kadang gengsi untuk minta maaf, kita tahu hilang. Tidaklah Allah menambahkan kepada seseorang dengan maaf yang dia lakukan, melainkan kehormatan. Gengsi itu artinya kehormatan, pengaruh, harga diri. Engkau dengan minta maaf, atau engkau dengan memaafkan, tambah gengsimu sebenarnya. Engkau semakin bergensi. Bukan kehilangan gengsi.